Bapenda Kota Palopo menggelar rekonsiliasi dan sosialisasi pajak bumi dan bangunan atau PBB melalui kanal-kanal digital yang berlangsung selama 7 hari mulai 6 hingga 12 Juni 2023. Diikuti oleh kolektor pajak di 48 kelurahan yang ada di wilayah Kota Palopo dengan tujuan untuk memantau proses penerimaan dan penagihan pajak bumi dan bangunan semester pertama atau triwulan kedua, baik ketetapan tahun berjalan maupun posisi yang masih tertunggak atau terpiutang. Sasaran kegiatan ini untuk menertibkan pajak bumi dan bangunan khususnya yang ada di kelurahan seperti penata usahaan dan pelaporannya. Selama kegiatan berlangsung, beberapa kendala yang ditemukan diantaranya masih ada beberapa kolektor yang belum memahami tentang distribusi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT. Sebagian dari kolektor tidak hanya menyerahkan SPPT namun juga menyerahkan Surat Tanda Terima Storan atau STTS sementara tidak dibarengi dengan pembayaran yang berarti belum lunas. Hal tersebut merupakan hasil penemuan oleh pihak Bapenda selama kegiatan berlangsung dengan nilai yang cukup besar. Selain itu karena masih kurangnya pemahaman dari para kolektor tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan maka kedepan dianggap perlu dilakukan sosialisasi terkait edukasi para kolektor khususnya yang ada di kelurahan tentang pemahaman pengelolaan dan isi penata usahaan dan pelaporan pajak bumi dan bangunan. Analisis keuangan pusat dan daerah Bapenda Yunita mengatakan untuk tahun 2023 ini pihak Bapenda bukan hanya mencetak SPPT namun juga sudah mencetak STTS bagi semua kelurahan. Tahun anggaran 2023 kan kami dari Bapenda mencetak, ketidaknya mencetakkan SPPT tapi ada juga STTS itu kami cetakan untuk semua kelurahan. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya selama sistem online berjalan itu hanya beberapa daerah tertentu misalnya domisininya jauh dari kota Palopo itu kami cetakan SPPT dan STTS tapi sebagian besar tidak hanya kami cetakan SPPT. Nah untuk tahun ini semua kelurahan kami cetakan SPPT dan STTSnya. Rekonsiliasi ini diharapkan dapat berlangsung secara kontinu minimal per 3 bulan setiap anggaran berjalan agar pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang ada di kota Palopo semakin lebih baik dan tertib dengan jumlah yang tertunggak atau terpiutang dapat diminimalisir. Nada Gabrilya mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih telah menonton!